Jendela memang merupakan salah satu bagian penting dari rumah. Jendela menjadi penentu sirkulasi udara dan banyaknya cahaya yang masuk. Selain itu, bentuk dan penempatan jendela juga akan berpengaruh terhadap kecantikan rumah Anda. Karena itu, desain jendela rumah perlu dipertimbangkan. Pemilihan jendela yang tepat dapat menambah kesan estetik. Bingung menentukan desain jendela yang tepat untuk rumah. Selain memiliki fungsi yang sangat vital untuk kenyamanan sebuah rumah, jendela juga harus memiliki desain yang sesuai agar tampilan keseluruhan rumah bisa terlihat selaras. Maka dari itu, ada banyak sekali model dan pilihan jendela yang bisa Anda pilih. Mau tahu model jendela yang paling tepat untuk rumah Anda? Berikut ini model-model jendela rumah, beserta kelebihan dan kekurangannya yang perlu Anda ketahui. 1. Jendela model transom Jendela transom diletakkan di atas bingkai pintu atau jendela lainnya. Teknik pemasangannya ini memungkinkan jendela transom memiliki berbagai macam bentuk yang menyesuaikan dengan jendela atau desain rumah. Jendela ini bisa ditutup dan dibuka yang berfungsi untuk mengalirkan udara. Maka dari itu, jendela transom dilengkapi dengan batang dan engsel yang memungkinkan untuk dibuka dari bawah. Model transom tergolong praktis dan fleksibel karena cocok ditempatkan pada berbagai area rumah. Kelebihan jendela transom cocok untuk mempercantik rumah dengan memberikan akses bagi cahaya alami dan memberikan aliran udara yang baik. Kekurangan jendela transom, sulit dibersihkan. 2. Model jendela double home Model double home merupakan model jendela yang sangat populer digunakan di luar negeri. Rumah-rumah di Amerika cenderung familiar dengan jendela model e-home karena praktis dan fungsional. Model jendela ini menggabungkan dua buah kaca jendela di dalam sebuah frame sehingga memiliki tampilan yang lebih dinamis. Untuk menggeser jendela ini, Anda bisa menggesernya ke bawah atau ke atas. Anda bisa memilih model jendela ini untuk mendapatkan tampilan klasik pada rumah. Kelebihan jendela double home memiliki banyak desain yang cocok untuk beragam gaya arsitektur. Pemeliharaannya mudah karena daun jendela atas dan bawah dapat digerakkan untuk aliran udara, sempurna untuk area luar yang sempit, murah, dan hemat energi. Kekurangan jendela double home, aliran udara terbatas dan biasanya jendela ini tidak sekedap jenis jendela lainnya. 3. Model jendela auning Auning adalah jenis jendela yang hampir sama dengan jendela hopper, tetapi jendela ini dibuka dengan cara dimiringkan keluar. Mekanisme jendela ini mencegah terjadinya penyempitan ruangan. Namun jendela ini tidak bisa dipasang di rumah yang memiliki tanaman atau pembatas lainnya di sisi luar dinding, sehingga membatasi pergerakan jendela. Kelebihan jendela auning, hemat energi, menyediakan penyekatan udara yang baik, dan mencegah salju serta hujan masuk ke dalam ruangan. Kekurangan jendela auning, sulit untuk membersihkan area luar panel jendela. 4. Model jendela nako Jika Anda memprioritaskan aliran udara yang baik, maka jendela nako adalah pilihan terbaik. Jendela ini memiliki susunan kaca paralel, yang dapat digerakkan dan ditutup secara bersamaan. Di samping fungsinya yang amat baik, desain jendela ini pun dapat melengkapi segi estetika rumah dengan tipe apapun. Kelebihan jendela nako, menyediakan ventilasi yang layak, memiliki desain yang baik, dan dapat mengelola aliran udara saat badai dan hujan dengan desain kemiringannya. Kekurangan jendela nako, tidak seaman jendela dengan tipe lainnya dan cenderung sudah kuno. 5. Jendela model glass block Jendela glass block tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga memberikan keamanan serta dapat menjaga privasi. Desainnya yang tebal dan tahan lama, membuat jenis jendela ini salah satu dari beberapa yang paling populer di antara rumah dan kantor. Kelebihan jendela glass block, menyajikan tampilan yang kabur untuk menjaga privasi, memiliki banyak desain, dan ketebalan jendela memberikan keamanan ekstra bagi rumah dan kantor. Kekurangan jendela glass block, tidak ada ventilasi udara dan mendistorsi cahaya serta bayangan. 6. Jendela model rounded Sesuai namanya, jendela ini berbentuk bulat dengan bahan kaca. Model jendela ini cocok digunakan rumah di tengah perkotaan. Jendela lingkaran terinspirasi dari rose window yang ada pada arsitektur bergaya gothic. Ada pula jendela lingkaran modern yang memiliki tujuan dan fungsi yang serupa. Bagian bangunan ini dibuat untuk menjadi titik fokus dari detail ekstrio struktur, serta untuk mencukupi akses cahaya dan aliran udara. Kelebihan jendela lingkaran, memiliki detail dan desain yang unik serta memberikan lebih banyak cahaya alami pada ruangan. Kekurangan jendela lingkaran, kebanyakan jendela lingkaran tidak bisa dibuka atau ditutup dan kurang populer. 7. Jendela model geser Jendela model geser adalah tipe jendela yang paling umum. Ia memiliki dua panel atau tiga, di mana salah satu atau kedua panel dapat digeser ke kiri atau ke kanan sehingga memudahkan aliran udara ke dalam ruangan. Model jendela geser sangat pas digunakan pada rumah dengan luas terbatas karena kepraktisan dan model bukaan jendela yang tidak memakan banyak ruang. Kelebihan jendela geser, terjangkau, mudah dipasang, perawatan mudah, cocok untuk area luar ruangan yang sempit, melengkapi arsitektur bergaya klasik dan modern, hemat energi, dan tahan lama. Kekurangan jendela geser, karena jendela ini tidak dapat digerakkan ke dalam maupun keluar, maka proses pembersihan area luar akan cukup menyulitkan. 8. Jendela model picture Picture window merupakan model jendela tetap karena bentuknya yang tidak bisa dibuka. Jika ingin menempatkan jendela ini, Anda bisa memilih sisi ruangan yang tidak terlalu membutuhkan ventilasi udara, tetapi memiliki pemandangan luar ruangan yang indah. Picture window juga bisa digunakan untuk memberikan kesan luas pada ruangan. Tak hanya itu, penggunaan jendela ini juga bisa mengurangi penggunaan listrik di rumah karena cahaya alami bisa masuk dalam jumlah yang banyak. Kelebihan jendela picture, terjangkau, mudah dirawat, mudah dipasang, tipe jendela yang paling efisien energinya, dan tidak membutuhkan gorden. Kekurangan jendela picture, tidak ada ventilasi. 9. Jendela model hopper Jendela hopper adalah jenis jendela tingkap berdaun tunggal yang dibuka dengan cara dimiringkan secara vertikal ke arah dalam rumah. Hopper yang berbentuk segi 4 horizontal, dipasangnya engsel di bagian bawahnya untuk memudahkan proses pembukaannya dari bagian atas. Kelebihan jendela hopper, mudah diakses dan digunakan, hemat energi, dapat mengisolasi energi, cocok untuk area luar ruangan yang sempit, dan perawatannya mudah. Kekurangan jendela hopper, membatasi area ruang karena dibuka ke arah dalam, memungkinkan untuk masuknya air, dan membatasi privasi. 10. Jendela model casemen Bentuk jendela rumah ini sangat populer karena telah banyak digunakan pada rumah-rumah. Jendela ini tidak memiliki rangka pada bagian tengahnya, melainkan hanya kaca transparan berukuran besar. Model jendela rumah ini dibuka dengan cara didorong keluar maupun ke arah samping. Kelebihan jendela casemen, ventilasi yang sangat baik, perawatannya mudah, penyekatannya berkualitas baik, dan memiliki beragam desain, ukuran, dan material. Kekurangan jendela casemen, sulit dipasangi screen karena jendela ini bergerak keluar, tidak terlalu aman, dan terbatas ukurannya. 11. Jendela model tralis Jendela tralis mungkin tidak asing buat Anda. Jendela ini banyak digunakan pada bangunan saman dahulu. Fungsi utama tralis pada jendela sebetulnya adalah soal fungsi keamanan. Untuk mempersulit orang masuk melalui jendela, maka dipasanglah besi tralis. Kelebihan jendela tralis, selain karena modelnya yang klasik, jendela ini juga bisa membantu Anda untuk membuat rumah lebih aman. Kekurangan jendela tralis, agak kesulitan ketika membuka dan menutup, serta membersihkan bagian kaca jendela karena terhalang tralis. Namun untuk Anda yang menyukai kesan estetik di rumah, jendela ini bisa Anda coba. 12. Jendela model fold Kalau Anda ingin jendela yang unik dan tidak pasaran, model jendela fold bisa jadi jawaban. Model jendela ini belum banyak di Indonesia, namun memang terkenal di beberapa negara. Bentuk jendela rumah klasik ini telah lama digunakan pada rumah-rumah zaman dahulu, dan biasa digunakan pada ruangan yang berbatasan langsung, pada area terbuka seperti taman atau kolam renang. Cara membuka jendela ini cukup unik, yaitu dengan cara dilipat ke kanan dan ke kiri. Kelebihan jendela fold, udara yang masuk ke ruangan bisa lebih besar karena jendela bisa dibuka semua. Kekurangan jendela fold, membutuhkan area yang cukup luas di depan jendela untuk dapat membuka jendela. 13. Jendela model lengkung atau gaya Eropa klasik Jendela jenis ini banyak ditemukan pada arsitektur bergaya Roma, tetapi ia tak lekang oleh waktu karena tampilan strukturnya yang modern. Kehadiran jendela ini menambah daya tarik eksterior rumah. Model jendela dengan bagian bawah berbentuk persegi dan bagian atas berupa lengkungan setengah lingkaran ini mampu memberikan efek lembut pada ruangan. Jendela lengkung klasik dapat memberikan efek indah dan manis pada rumah. Kelebihan jendela lengkung, menawarkan daya tarik unik dari segi arsitektur, perawatan mudah, dan memiliki desain serba guna. Kekurangan jendela lengkung, tidak memiliki ventilasi dan tidak dapat memberikan akses untuk keadaan darurat. 14. Jendela model Cilin Jendela ini biasanya memiliki bentuk persegi yang lebar, dengan desain yang masuk ke dalam dinding. Jadi, Anda bisa melihat pemandangan luar sambil duduk di bagian jendela Cilin. Jendela ini juga bisa memberikan kesan luas pada ruangan, karena sudut ini bisa Anda gunakan untuk bersantai. Kelebihan jendela Cilin, desainnya paling elegan, memberikan pemandangan panorama, dan menambah luas ruangan. Kekurangan jendela Cilin, mahal, sulit dibersihkan, dan tidak untuk orang-orang yang tidak ingin pencahayaan dan hawa panas berlebih di dalam ruangan. Kira-kira model jendela mana yang ingin Anda terapkan pada rumah Anda? Sesuaikan pemilihannya dengan fungsi ruang dan gaya desain ruangan.